Pemirsa Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada Oktober 2019 sebesar 126,7 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa pada Oktober 2019 dipengaruhi oleh penerbitan global pound pemerintah, penerimaan devisa migas dan penerimaan falas lainnya. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada Oktober 2019 sebesar 126,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi ini naik 1,93 persen dibanding bulan September yang sebesar 124,3 miliar dolar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi ONI Wianarko dalam keterangan yang menyatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa Oktober 2019 ini juga lebih tinggi dari posisi pada Agustus 2019 yang sebesar 126,4 miliar dolar. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan cadangan devisa pada Oktober 2019 terutama dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah, penerimaan devisa migas dan penerimaan falas lainnya. Pada 30 Oktober lalu, pemerintah menerbitkan obligasi falas dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan euro masing-masing sebesar 1 miliar dolar dan 1 miliar euro. Kementerian Keuangan menilai penerbitan global bond tersebut dilakukan pada momen yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil serta respons positif atas pelaksanaan pelantikan Presiden dan pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk momennya lebih jauh sudah tersambung bersama kami melalui line telepon dengan Bapak Febrio Kajaribu. Beliau adalah Head of Research Macro and Financial Market dari LPM Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Febrio. Selamat sore Mas Prahas, selamat sore Mbak Febrio. Iya, terima kasih. Memandang cadangan devisa yang naik 1,93 persen, kalau menurut Bank Indonesia sih, ini masih bisa untuk pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Ini pesan yang sangat baik tentang risiko untuk rupiah. Artinya sekarang kita melihat capital inflow portfolio, terutama topons, itu sekarang di 126, berarti kalau kita bisa lihat katakanlah 1 billion US dollar net setiap bulan, nanti pertengahan tahun, tahun 2020, kita berada di 135. Nah, ini mirip dengan apa yang terjadi di 2016 sampai 2017. Waktu itu Bank Indonesia menahan rupiahnya di 13.000 sampai 13.500. Cadangan debitannya naik sekitar 30 US dollar selama 2 tahun. Nah, saat ini kita melihat tren capital inflow karena ini adalah diferensial yang sangat besar antara obligasi Indonesia dengan negara maju. Dan ini kita melihat trennya semuanya sudah terjadi sejak Oktober 2018. Oke. Dan ini kalau kita lanjutkan nanti, mudah-mudahan amunikinya siap untuk kalau terjadi kejolak di pertengahan 2020. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai posisi ataupun komposisi yang lebih banyak kepada karena penerbitan global bond pemerintah, ini bagaimana begitu? Apakah memang surat utang kita ini masih menjadi daya tarik bagi para investor? Menurut Anda sehat tidak sih apabila memang komposisi terbesarnya dari global bond ini? Sebenarnya tidak masalah, karena itu kan sudah bagian dari era PBN tahun 2019. Oke. Jadi sebenarnya itu sudah terhitung dari awal. Malah sebenarnya itu sedikit agak tertunda, karena sebenarnya terganggu di pertengahan tahun kemarin agak kurang yakin. Tapi ini justru sebenarnya memenuhi rencana 2019. Dan juga memanfaatkan pasar yang masih relatif tulis terhadap bond di Indonesia. Baik. Kalau dari sisi penerbitan surat utang sendiri, kita tahu kita kan selalu menerbitkan di awal tahun atau front loading gitu, sementara ini sudah akhir tahun. Akankah nanti ada penambahan lagi untuk cadangan defisa kita, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2019 ini? Menurut Anda, Pak Febrio? Itu semua tergantung kondisi pasar. Jadi kalau saya jadi debt manajernya pemerintah di JPPR, memang kita tidak bisa punya rencana yang pasti dilakukan sesuai dengan tanggalnya, minggunya, dan sebagainya. Karena sebagai debt manager, DJPPR, dan surat utang menjara di Kementerian Keuangan adalah juga sell side. Jadi dia harus juga melakukan secara optimal, tidak kemudian di-announce, lalu pasti akan melakukannya pada tanggal tersebut. Ini kan tinggal berespon terhadap pasar juga. Pak Febrio kan tadi menyampaikan bahwa tergantung dari kondisi pasar gitu ya. Hingga akhir tahun Anda sendiri memproyeksikan kondisi pasar akan seperti apa? Apakah mungkin jauh lebih kondusif? Ya, jadi keadaan dalam berapa bulan dan berapa bulan ke depan, memang kita lihat temanya adalah gejolak pasar global yang semakin berkurang. Khususnya memang tadinya trade war itu yang belakangan ini cukup meredah. Karena memang Trump juga sudah melihat posisinya secara politik memang tidak terlalu menguntungkan lagi untuk retorika trade war dengan China. Sehingga deal-deal yang kemudian direncanakan mengurangi antartasi di pasar global. Sehingga kita melihat aliran portfolio itu mulai lagi ke emerging economies termasuk Indonesia. Oke, jadi ada kemungkinan ya cadangan devisa kita sampai dengan akhir tahun ini masih mengalami peningkatan? Oh ya, akan terus meningkat. Sebenarnya trendnya kalau kami lihat paling mudah sampai kalau ada lagi global shock yang baru. Yang kemungkinan yang kita masukkan ke dalam model kita biasanya sekarang itu adalah kemungkinan krisis di Amerika pertengahan tahun depan. Baik. Dengan kondisi market kita tahu ekspor kita sedang mengalami tekanan karena kondisi global juga. Akankah kita masih mengandalkan dari penerbitan surat utang kalau kita bicara untuk meningkatkan lagi cadangan devisa kita, Pak Febriu? Kalau cadangan devisa, itu kan sebenarnya tergantung pasar. Jadi Bank Indonesia melihat ada peluang untuk membeli dolar dari pasar apa tidak. Oke. Nah, ada atau tidaknya itu tergantung neraca finansial maupun neraca current account. Baik. Dari sisi current account, kita memang belum melihat peluang untuk menaiknya ekspor karena aritokomunitas kan turun. Betul. Nah, dia belum naik lagi. Nah, tapi untuk sementara ini berapa bulan ke depan, memang dari portfolio ini masih akan secara konsisten masuk. Tantangan yang perlu dicermati oleh pemerintah sendiri untuk menjaga nilai ataupun nilai-nilai yang berada di cadangan devisa kita itu apa saja sih? Karena kan kita tahu Anda katakan tadi tidak terlalu berat lagi di tahun 2020, sementara kondisi fundamental masih mengandalkan konsumsi masyarakat. Ya, ini memang perekonomian kita belum bergerak terlalu signifikan, belum ada tanda-tanda berubah dari trend yang ada sekarang. Oke. Bahkan sebenarnya potensi untuk ekspor tidak negatif tahun depan itu juga masih perlu kita pantau. Baik. Nah, kondisi dari nilai tukar rupiah sendiri seperti apa nih Pak Febrio? Karena kan kemarin sempat menguat di bawah Rp14.000, meskipun hari ini kembali melemah lagi. Bank Indonesia akan berhati-hati. Jadi memang ini seperti saya bilang tadi mirip dengan 2016-2017. Saat ini sementara yang terjadi adalah harus masuk bentuk portfolio. Dengan demikian Bank Indonesia melihat ini sebagai peluang untuk menjaga stabilitas rupiah di sekitar Rp14.000. Tidak perlu terlalu menguat, tapi kemudian detekan kita mengumpulkan cadangan devisa untuk siap-siap untuk risiko berikutnya. Baik. Baik Pak Febrio, terima kasih atas sharing informasinya selamat beraktivitas kembali. Seusat untuk Anda Pak Febrio, terima kasih. Ya, ini kalau berbicara mengenai cadangan devisa naik 1,93% di Oktober begitu ya. Dan harapannya tadi dari Pak Febrio sampai akhir tahun kemungkinan memang masih trennya akan naik. Ada penambahan, karena tadi dari sisi portfolio surat utang pemerintah ini ternyata masih menjadi daya tarik bagi investor asing. Tentunya ini menguntungkan Indonesia sendiri, Pak Febrio. Ya, mungkin hari ini indeks harga saham gabungan jatuh, beralih ke obligasi gitu ya. Ya, kita tidak tahu. Kita akan bahas nanti di segment selanjutnya. Kami akan hadir dengan analis untuk membahas bagaimana strategi portfolio Anda. Dan tidak lupa juga nanti di segment berikutnya kami mengajak Anda untuk mulai aktif berpartisipasi pemirsa untuk bertanya dan kita akan menjawab pertanyaan Anda. Kami segera kembali.